Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita jalan-jalan ke lab fisika, kalian akan lihat nanti Bapak tunjukkan seperti ini. Ini ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah ini yang umum biasa digunakan adalah magnet batang. Nah hari ini indikator yang mau kita bahas adalah mengetahui konsep medan magnet dan pengertiannya. Sebenarnya medan magnet itu seperti apa sih? Bisa nggak dia dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Kira-kira itu nanti yang mau di awal kita coba diskusikan. Lalu yang kedua, ternyata kalau kita mengamati atau menganalisis listrik, dan kita lihat arus listriknya. Nah di sekitaran arus listrik ini sebenarnya menghasilkan medan magnet. Jadi kalau di kabel-kabel listrik itu, sebenarnya di sekitaran kabel itu ada menimbulkan magnet atau medan magnet. Nah ini nanti coba kita menganalisisnya sama-sama ya. Lalu kita bisa menghitung berapa kuat medan magnet akibat dari arus listrik tadi. Wah ini hebat nih ya. Dari listrik bisa menghasilkan magnet dan kita bisa hitung berapa nanti besar medan magnet. Dengan persamaan-persamaan yang sudah ditentukan. Nah yang kita bahas yang pertama, apa sih medan magnet itu? Ya mungkin sebagian kalian sudah pernah coba-coba ya. Melihat medan magnet, melihat batang magnet seperti ini. Lalu kalian dekatkan sama batang yang lain. Ini kalian dekatkan. Ada timbul reaksi seperti itu kan? Apakah ini misalnya magnet batang A, yang ini B. Apakah yang B mendekati atau menjauhi si A gitu. Ada dua kemungkinan, tergantung dari kutubnya nanti. Nah jadi magnet itu mempunyai kutub. Kutub, magnet. Ini kenapa disebut kutub? Inilah area terkuat tempat medan magnet itu memberikan pengaruh. Nah di ujung-ujungnya ini, inilah dia. Ini kutub utara misalnya, ini selata. Utara, selata. Nah kutub itu di ujung ini. Ini memiliki, apa namanya istilahnya? Interaksi ya. Interaksi yang kuat. Tarik menarik. Akan ada interaksi. Dan itu paling kuat diberikan oleh kutubnya. Ya kutub magnet ada dua, kutub utara dan kutub selatan. Bumi juga mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Makanya dicurigai, di bumi ini ada magnet. Tapi yang mau kita bahas hari ini adalah tentang medan magnet. Apa bedanya dengan medan listrik yang baru kita pelajari beberapa minggu yang lalu? Nah kalau medan listrik, misalnya ada muatan, maka dia memberikan pengaruh di sekitarnya secara tunggal kan gitu kan? Nah ini seperti ini. Artinya dia tunggal, dia disebut apa namanya ya? Pengaruhnya karena memang ada muatan di situ gitu. Misalnya positif, dia memberikan pengaruh keluar gitu. Kalau negatif, dia menarik ke dalam kan gitu kan? Beda dengan medan magnet. Kalau kita misalnya ada satu batang ya, ini saya buat. Ini batang magnet utara selatan. Misalnya ini kan masih bisa dibagi ya. Misalnya ini kita bagi dua. Bagi dua dengan dipotong atau dipatahkan ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah jadi dua dia kan? Misalnya ini dipatahkan atau di... Sehingga dia menciptakan dua kutub baru lagi. Kalau ini utara, maka ini tetap sejajar utara. Tapi yang ini jadi selatan. Jadi kalau kita patahkan tengah-tengahnya, yang ini jadi selatan. Nah ini jadi utara, yang ini jadi selatan. Jadi ini, perhatikan. Ini tetap selatan, yang paling ujung tetap utara. Berbeda dengan muatan listrik atau medan listrik yang sebelumnya. Tapi kalau di medan magnet, terjadi pasangan medan yang selalu bersama, yaitu utara-selatan. Dipatahkan lagi. Nah kita patahkan lagi. Misalnya ini jadi dua ya. Satu. Yang ini juga jadi dua. Maka kembali, yang ujungnya yang utara ini selatan. Utara-selatan. 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 Tetap yang paling ujung kanan selatan selalu, yang ujung kiri utara selalu. Tinggal diurutkan utara-selatan, utara-selatan. Usus-usus saja. Ya itulah peristiwa yang ada di medan magnet ketika kita melakukan rekayasa atau peristiwa-peristiwa yang kita inginkan yang terjadi pada batang magnet. Seperti inilah dia. Nah medan magnet ini, utara-selatan. Utara ini memberikan gaya keluar. Ini sama kayak muatan positif kalau di listrik. Dan yang selatan masuk ke dalam. Dan ini di sekitaran ini ada banyak garis-garis gaya magnet. Ini ada garis-garis gaya magnet. Ada banyak. Nah garis-garis gaya magnet ini nanti yang bisa kita lihat reaksinya ketika misalnya kita mendekatkan logam, mendekatkan sesuatu yang bisa ditarik magnet. Besi dan seterusnya. Bisa jadi besi ini akan tertarik. Terinduksi menjadi sifat magnet juga. Seperti itu ya. Nah itulah tentang medan magnet. Example ya. Contoh soal. Misal ya. Ada batang magnet besar. Tutupnya selatan utara. Ya dipecah. Dipecah. Menjadi dua magnet. Kira-kira. Kira-kira. Kalau kita buat disini utara. Yang ini selatan. Benar atau salah? Coba jawab. Mana ini anak-anak bapak ini? Siapa yang mau jawab? Kalau misalnya ada opsi nanti kan. Misalnya ini A. Opsi A. Ini utara-selatan. Yang B misalnya lagi ya. Ini contoh aja ya. Utara-selatan. Utara-selatan. Mana yang benar? Dari dua opsi ini. B, Pak. B, B, B. B atau A? B, Pak. Ayo siapa yang mau jawab? B, B. B atau A? Ini soalnya ini ya. Ini soalnya. Ini lihat. Selatan-selatan. Tetap ujungnya nggak boleh berubah. Tauan seperti konsep tadi. Maka jawabannya A. Jadi ketika dipatahkan, dibagi menjadi dua magnet, ujung kiri tetap selatan. Selatan-utara. Selatan-utara. Ujung kanan tetap utara. Paham ya? Untuk kasus yang ini, anak-anak B, Pak. Selamat. Jadi jangan jawab B lagi. Ini B salah. Ini utara. Kenapa salah? Karena ujung kirinya selatan. Kenapa berubah jadi utara? Itu nggak boleh. Tidak boleh terjadi pada medan magnet. Oke? Paham ya? Jelas ya? Oke. Alhamdulillah. B, Pak. Rasa jelas. Nanti tinggal kalian ulang-ulang aja. Jumpai soal yang mirip. Seperti ini mungkin banyak di buku. Nanti di modul juga gurunya mungkin memberikan soal. Jadi diulangi dengan soal-soal lain ya. Kita lanjut ke indikator berikutnya. Yang pertama sudah. Menganalisis medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Oh, ternyata gini ya. Ternyata. Kalau ada kabel listrik. Ini kabel. Kabel kayak gini lah kira-kira ya. Kayak gambar gini. Inilah dilewati listrik. Ada arus. Ternyata di sekitaran kawat ini. Nah, ini di sekitarannya ini. Ini menimbulkan yang namanya medan magnet. Di sini ternyata bisa menghasilkan yang namanya medan magnet. Nah, ini dia gambarnya yang lebih jelas sebelah kanan. Perhatikan. Kalau ada kabel. Ada kabel mengarah ke kanan. Maka di sekitaran kabel ini akan menimbulkan medan magnet. Diam dulu lah, Unie. Coba suaranya mohon di-silent dulu anak-anak Bapak. Irham, Irham. Coba di-silent dulu, Irham. Oke, jadi nggak ribet ya. Nah, ini perhatikan. Ini ada kabel. Kalau dia di aliri listrik. Ya, arus. Maka di sekitar kabel ini ada arus listrik. Tapi ingat, kita harus tahu arahnya. Arah medan magnetnya seperti apa. Oke. Sekarang semua melihatkan videonya, wajahnya. Ikuti saya. Saya mau membimbing. Gimana cara menentukan arah medan magnet akibat adanya arus listrik dari suatu kawat. Ya, coba semua menghidupkan videonya. Ya, semuanya tunjukkan seperti ini jempol. Jempol kanan. Ya, RCT-IOK. Nah, yang jempol itu adalah arah arus listriknya. Jadi kalian tinggal nyesuaikan ke gambar saja. Nah, empat jari yang mengelilingi jempol tadi. Nah, itu arah medan magnetnya. Bisa dibayangkan ya. Arah medan magnet. Oke. Nah, sebagai contoh. Misalnya saya buat kabel gini. Ini arah arusnya ke sana. Maka putar arah jempol kita ke kanan. Ikut arah arusnya. Udah, semua udah coba coba merengkan jempolnya mengikuti arah kawat yang Bapak buat arusnya. Udah. Berarti apa? Empat ujung jari yang kecil yang lain. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelihatan. Itu kan mengarah ke kita kan. Mengarah ke wajah kita. Nah, itu arah medan magnetnya ketika dia berada di atas kawatnya. Ini disimbulkan dengan titik. Karena dia menuju ke kita. Menuju pembaca. Nah, disini biasanya disimbulkan dengan titik. Paham ya? Lalu kalau kita teruskan putarannya, empat jari itu coba diteruskan putarannya. Kan menjauhi kita kan ketika di bawahnya kan. Ketika berada di bawah area jempol. Dia menjauhi kita. Itu disimbulkan dengan silap. Nah, gitu dia. Ini penting anak-anak Bapak. Karena ini nanti cara kita menganalisis sangat penting dari simbol-simbol gambar yang diberikan di soal. Jadi ketika kalian salah memaknai gambar titik dan silang disini, salah lah nanti perhitungan dan jawaban kalian ketika ujian atau ketika menjawab soal-soal medan magnet di sekitar kawat berawal listrik. Coba sekali lagi ya. Siapa yang mau menentukan? Coba. Ini Bapak buat arusnya ke atas. Coba. Mana yang silang, mana yang titik? Sebelah kiri atau kanan? Siapa yang menjawab? Coba Aulia, Aulia. Yang silang mana? Yang titik mana? Coba, silent-nya dibuka. Ini harusnya ke atas. Berarti jempol kita ke arah atas kan? Oke. Coba perhatikan. Di sebelah mana yang arah medan magnetnya mengarah ke kita dan sebelah kiri yang mana yang arah medan magnetnya menjauhi kita? Pembaca. Kita sebagai pembaca nih. Coba lihat empat jarinya. Yang telunjuk mengarah ke mana? Ketika kita tangan kanan kita seperti ini. Mengarah ke kita sebelah kanan atau kiri? Kiri. Si empat jari yang lain. Sebelah kiri ya. Kiri, Pak. Berarti kiri titik. Gitu dia. Kiri titik. Paham ya? Coba lanjut. Kita lanjutkan putaran tangannya atau jarinya. Terus Aulia ke kanan sampai ke kanan. Ketika ke kanan menjauhi atau atau mendekati kita? Menjauhi, Pak. Menjauhi. Berarti silang. Gitu dia, Aulia. Sekali lagi. Siapa yang mau gantian? Coba. Ini ke bawah sekarang. Ayo, siapa? Ganti-gantian. Bukan Aulia lagi. Julfiansa. Julfiansa. Mana videonya? Ini sekarang arah-arusnya ke bawah. Berarti jempol kita ke bawah kan? Gitu kan? Kita putar. Kapan mendekati? Pas arah di sebelah kiri atau di kanan? mendekati kita sebagai kemaja. Artinya ujung jari kita menuju ke wajah kita. Kapan itu? Ketika di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Gimana Julfiansa? Coba. Coba. Mutenya dibuka. Julfiansa. Gimana Julfiansa? Ketika di mana dia? Dan tangan ke bawah kan, Pak. Ya, ketika jempolnya menuju ke bawah. Bawah. Kapan empat jari itu mengarah ke wajah kita? Pas di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Pas di sebelah... Kanan ya? Kanan, Pak. Jadi sebelah kanan titik. Itulah arah medan magnetnya. Pas di sebelah kiri sudah otomatis silang. pasti menjauhi dari pembaca. Nah, seperti ini. Mau dibuat mereng seperti ini, diagonal pun gitu ya. Jadi kalau jempol kita di sini, maka di sini pasti titik. Di sini pasti silang. Nah, ini penting sekali karena memang ini jadi dasar konsep kita membaca atau menganalisis medan magnet yang ditimpulkan pada kawat beranus listrik. Baru nanti kita coba menghitungnya. Jadi seperti itulah cara menganalisisnya. Makanya nanti seperti ini. Kalau ada kawat beranus listrik disimbolkan dengan gini, arusnya ke atas, maka medan magnetnya melingkari kawat ini. Melingkari dengan arah seperti ini. Berarti kalau dia ke bawah sini, medan magnetnya melingkari seperti mana ini? Seperti gini kan? Dari kanan ke giri. Nah, gitu dia. Nah, semuanya itu berpatokan dengan kaedah tangan kanan. Nah, ini yang seperti ini. Oke ya. Jempol ke atas, empat jari mengelilingi jempol. Jadi selalulah berpedoman dengan kaedah tangan kanan ini untuk menentukan arah medan magnetnya. Akibat yang ditimpulkan oleh arus listrik. Ingat, jempol akan selalu menjadi arus listrik. Dan empat jarinya adalah medan magnet. Ini beda lagi. Untuk mengukur gaya beda lagi nanti ya. Ini untuk hanya menentukan arah medan magnetnya dulu. Jadi kesimpulan kita untuk yang penjelasan ini. Setiap ada kawat arus listrik, pasti menimbulkan medan magnet yang arahnya sesuai dengan kaedah tangan kanan ini. Gitu ya. Oke. For example, kita kasih contoh soal. Contoh soal gini. satu lagi ada kawat seperti ini. Arusnya membentuk huruf U. Maka opsi A misalnya nih ya. A. Kita gambar aja gini ya. Ini gak merubah arus ya. Nah ini titik-titik disini. Disini titik-titik. Disini silang. B. Ya gini juga. Ini titik. Ini silang. Silang. Titik. Atau C ya. Ada tiga ya. Disini titik. Semuanya titik. Disini silang semua. Di luar ini areanya silang. Mana yang benar? C pak. Iya. C ya. C pak. Oke. C. Jadi seperti itulah cara menentukan arah medan magnet. Oke. Itu untuk indikator yang kedua. Bapak rasa sudah bisa menganalisis medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Terutama yang paling penting adalah menganalisis arahnya. Sekarang kita mau yang ketiga. Menghitung kuat medannya. Wah. Ini sekarang kita menghitung. Ya. Kalau kita menghitung maka medan itu kan adalah area yang masih dipengaruhi oleh medan magnet. Kan gitu. Kalau ada arus I. Nah. Gini dia. Nah ini area inilah. Area inilah yang dipengaruhi oleh arus ini dengan medan magnetnya. Kan gitu. Kalau dia kekuatannya hanya sampai sejauh A. Misalnya jari-jari A dari batang atau dari kawat listrik. Maka hanya area A inilah yang bisa dipengaruhi. Selebihnya nggak bisa dipengaruhi. Atau di daerah dalam-dalam A ini ya. Di luarnya udah nggak bisa. Nah. Untuk bisa mengetahui sejauh apa pengaruhnya maka kita harus bisa menghitungnya. Biasanya medan magnet disimpulkan dengan B. Siapa yang mempengaruhi? Arus. Arus listrik disimpulkan dengan I. Memberikan pengaruh terhadap ini. Mu. Mu ini permeabilitas per 2 V R. 2 V R ini dari mana? Kan lihat nih. Ini berdasarkan hukum biosafat ya. Nanti ini sebenarnya lebih detailnya yang membuktikan biosafat. Tapi karena kita untuk anak SMA kita langsung aja memahaminya dengan mudah seperti ini. Adanya arus terhadap ruang hampa ya dianggap ruang hampa semua ini namanya ini permeabilitas bialitas ruang hampa atau vakum ya kan? Mu. Nol terhadap pengaruhnya yang membentuk keliling lingkaran. Nah ini kan membentuk 2 V R ini keliling lingkaran. Gampang ya mengingatnya? Atau biasanya kalau di buku dirapikan seperti ini. Mu. Nol per 2 V R kali arus. Nah ini ya. tandai dengan penuh rasa cinta. Coba dulu ingat-ingat. Apa R ini? Nah ini R ini jarak dari kawat arus. Jarak dari kawat kawat ke titik tinjau. Nah gitu dia. Ya for example misalnya ada kawat berharus listrik. Bentar agak error sedikit anak-anak bapak. Ya ada arus I sekarang aja dulu angkanya ya berapa ya misalnya 2 ampere ya. Ada arus 2 ampere. Berapa pengaruhnya pada jarak 10 cm misal di titik P. Ada suatu titik yang kita tinjau titik P. jaraknya 10 cm dari arus listriknya atau dari kawat ini. Berapa besar medan magnetnya? Oh iya sebelumnya berapa nilai mu 0 ini? Nah ini belum bapak jelaskan pula ini. Mu 0 ini nilainya sama dengan 4 V kali 10 pangkat minus 7. Ingat nih ya. 4 V kali 10 pangkat minus 7. Nah itu nilainya. Ini standartnya. Nah kita lihat ya cara menghitungnya. Kita masukkan B sama dengan mu 0 per 2 V kali titik tinjau nya karena dengan titik tinjau ini kan kita bisa melihat area keliling lingkaran ya kan. Kita ambil radius ini membentuk keliling lingkaran kali arus. Coba kita masukkan. mu 0 nya 4 V kali 10 pangkat minus 7 per 2 V R. Nah jangan lupa jari-jari nya kan 10 cm dirubah ke meter menjadi 0,1 meter atau 10 pangkat minus 1 dikali arus. Arusnya 2 ampere tulis aja 2. Nah gitu. Nah kita lihat V nya habis coret ya kan. 2 nya habis coret kan. 7 nya dengan minus 1 tinggal minus 6 maka hasilnya menjadi 4 kali 10 minus 6 satuannya tesla ya. Biasanya disimbolkan dengan T besar aja. Cukup 4 kali 10 pangkat minus 6 T. Oke. Itulah cara menentukan besarnya dan mana. Kemana arahnya? Kemana arahnya ini? Menjauhi atau mendekati pembaca? Menjauhi ya. Karena kalau kita pakai kaedah tangan kanan tadi ketika kita puter pas di sebelah kanan 4 jari kita menjauhi wajah kita. Artinya menjauhi pembaca. Seandainya soalnya menanyakan arahnya. pembaca. Oke. Itulah dia anak-anak cara menentukannya ya. Kita review lagi. Kita review. Kita sudah mengetahui konsep edannya. Sudah. Ya ini sudah. Pengadansi sudah dan menghitungnya juga sudah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke tidak ada. Sudah paham berarti anak-anak Bapak? Insya Allah Bapak. Paham Bapak. Sudah paham? Paham. Oke sekarang semuanya hidupkan lagi kameranya Bapak mau lihat. Mana nih? Mana nih wajah-wajahnya nih? Cuman Amanda sama Cufiansa ini. Yang lain mana? Wah itu Aulia. Oke ya. Itu aja untuk hari ini anak-anak Bapak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya. Coba diulang-ulang ya. Cari bahan-bahan di internet banyak ya. Jangan berpuas diri dengan penjelasan Bapak. Cari bahan-bahan lain, sumber-sumber lain. Sekarang ini zamannya sudah sangat maju. Kalian bisa lebih maju bahkan dari guru-guru kalau kalian rajin mencari dan rajin mengkorek-korek informasi yang ada di luar sana. Bahas-bahas soal yang mirip ya. Kerjakan soal-soal latihannya. Semangat untuk anak Bapak. Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you Pak. Thank you Pak. Thank you Pak. Oke Mr. Jamal dikembalikan Mr. Jamal. Ini untuk saya error. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.